Kecepatan Bluluk Lamongan, di warung ini kuliner yang disajikan adalah jus belut sambal orek yang pedas menggoda selera. Sebutan jus belut sendiri karena sambal yang digunakan merupakan perpaduan sambal orek dan sambal yang diblender dengan campuran cabai, tomat, serta bawang merah. Sambal orek pedas yang pas di lidah semakin nikmat saat menyantapnya dengan lelapan terong gelatik. Apalagi, menyantapnya di sawung yang tepat di bawah pohon jati akan semakin nikmat saat menyantapnya. Menurut Sulastri, dirinya tak mematok harga mahal untuk satu porsi belut. Hanya dengan Rp23.000, pelanggan yang datang sudah bisa menikmati satu porsi jus belut sambal orek lengkap dengan nasi jagung serta minuman este. Kalau yang paling disukai pembeli apa? Belut. Belut. Itu pakai sambal apa ini? Sambal orek. Sambal orek. Kalau pelangganya dari mana saja? Banyak dari luar. Luar kota ya? Kalau harganya berapa satu porsi? Minum esteh Rp23.000, estegan Rp25.000. Kalau ini saja, nasi sama ini berapa? Rp20.000. Meski lokasinya berada di tengah hutan, namun pelanggan yang datang kebanyakan dari luar Lamongan, seperti Surabaya, Jombang, Bojonegoro, serta Mojokerto. Andre, salah satu pelanggan yang baru pertama kali mencoba mengaku penasaran. Selain itu, dirinya juga mengaku jika masakan jus belut sambal orek pas dengan lidahnya. Pertama ke sini? Baru kali pertama ke sini. Kemudian sensasi makan belut di bawah pohon jati gini, dan rasanya gimana mas? Rasanya pas purchase-nya, guri juga belutnya. Terus yang dianggap paling unik di sini apa sebenarnya? Lokasinya, di tengah-tengah utara. Terus di sambalnya sendiri tadi yang disuka apa? Lumayan pedas. Nah, jika Anda penasaran dengan sensasi pedas dan lezatnya kuliner jus belut sambal orek, tidak ada salahnya untuk mencoba bersama keluarga, teman maupun kolega. Di warung ini, Anda akan dimanjakan dengan sejuknya udara tengah hutan yang masih asri.